Ya saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah. Kami rangkum dalam Busernang. Bocah perempuan berusia 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar menjadi korban pelecehan pengemudi Ojek Online di Jalan Tanah Merah, Maruga, kecamatan Ciputat, Tanggerang Selatan, Selasa Siang. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku berkeliling di sekitar lokasi kejadian sebelum bertemu dengan korban. Korban yang tengah berjalan sendiri diampiri pelaku yang menaiki sepeda motor sambil mempertontonkan alat kelaminnya. Korban yang ketakutan lari ke rumahnya yang tak jauh dari TKP sementara pelaku langsung kabur. Orang tua korban yang akhirnya mengetahui peristiwa ini resah. Pelaku akan beraksi kembali. Sementara itu tim gabungan polisian sudah bergerak ke lokasi guna menggali informasi dari orang tua korban dan warga sekitar. Polisi juga telah memperisi rekaman CCTV untuk bisa segera mengungkap identitas pelaku. Dari rekaman kamera CCTV nampak 3 orang berboncengan motor masuk ke halaman parkir sebuah toko lemari di jalan sematang Borang, Sako, Kota Palembang. Ketiganya tampak asa kusuk dan seperti yang melihat situasi di siang hari yang cukup ramai. Tak lama pria yang duduk di boncengan turun dengan cepat mengerjai lubang kunci motor dan membawa kabur motor itu bersama kedua rekannya. Komplotan ini memanfaatkan kelengahan pemilik motor yang tengah tertidur pulas di dalam toko dan tidak menggunakan kunci tambahan saat motor terparkir. Peristiwa pencurian sepeda motor ini merupakan kali kedua yang terjadi di kawasan ini. Korban telah melaporkan pencurian ini ke aparat kepolisian. Tidak terima orang tuanya rujuk kembali, dua orang anak nekat menganiai ayah kandungnya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terjadi di rumah mereka di jalan Wisma Saragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara minggu siang. Pertengaran berawal ketika kedua anak serta ibunya tiba dari Kota Batam tidak bertahun baru di Kota Pematang Siantar. Saat tiba di rumah mereka, ayah kandung yang sudah tiga tahun menghilang dan sebelum pergi kerap menganiai ibu mereka saat mabuk memaksa untuk rujuk kembali dengan ibu mereka. Sehingga kedua anak kandungnya ini tak terima. Terjadi percekcokan yang berujung pengeroyokan yang menyebabkan ayah kandung mereka tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Akibat perbuatan kedua pelaku yang masih remaja ini, keduanya ditahan di Mapo Restap Pematang Siantar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Aksi anggota gangster terekam kamera CCTV dan video amatir warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin malam. Puluhan pemuda ini berkonvoi keliling kota dan mencari mangsa pada tengah malam hingga dini hari. Salah satunya pengunjung kedai warkop di desa Semanding, kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mereka secara brutal mengobrak abrik warkop dan menyerang pengunjung warkop. Bahkan ada salah satu pengunjung yang dipukul dengan gelas. Mereka juga membawa senjata tajam seperti celurit dan pedang samurai. Para anggota gangster ini juga merampas dua ponsel milik pengunjung warkop. Sementara itu Kapol Seks Manding membenarkan kejadian perusahaan dan pengorokan pengunjung warkop. Aparat Kapol Seks Manding sempat mengejar para pelaku namun mereka berhasil lolos. Polisi kini tengah memburu para pelaku kriminal itu. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan seorang oknum pegawai negeri sipil melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya hingga babak blur. Ironisnya asli itu dilakukan di depan ketiga anaknya masih di bawah umur. Videonya bahkan viral di media sosial. Korban, YM, datangi unit PPA Polres Metro Bekasi Kota untuk meminta kejelasan kasus KDRT yang sudah pernah dilaporkannya beberapa bulan lalu. Korban minta polisi memeriksa dan menahan suaminya AF yang sering melaniayanya. Sempat rujuk dengan sang suami dan mencabut laporannya di polisi. Namun suaminya AF yang juga seorang ASN kembali melakukan KDRT bahkan korban sempat diancam akan dibunuh. Selain mengalami luka akibat pukulan korban juga mengalami tekanan psikologis. Korban bersama keluarganya juga melaporkan kejadian ini ke Dinas Pemberdayaan Perinduan Perempuan dan Anak Pemkot Bekasi untuk mendapatkan perinduan hukum untuknya dan ketiga anaknya. Dua orang petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebun Kacang, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam video yang viral di media sosial itu nampak sejumlah orang langsung berkerumun dan berupaya mengeroyok dua petugas Satpol PP itu. Insiden bermula saat korban tengah melarai perselisihan antara saksi Satstra Suhendi yang juga merupakan petugas Satpol PP dengan seorang lelaki berinisial S. S diduga penampar saksi Satstra Suhendi. Berniat menanyakan hal apa yang membuat S menamparkannya, emosi S justru meningkat. Dan seketika teman-teman S yang berada dekat TKP mengeroyok korban. Setelah menerima laporan dari kedua korban selasa siang, polisi melakukan proses penyelidikan terkait dugaan kasus pengeroyokan itu.